Oke teman-teman kembali lagi di channel FKR Project yang bakal ngejelasin ke kalian bahan-bahan yang lagi viral dan kalian cepet sebelum yang subscribe silahkan di subscribe teman-teman channel ini karena channel ini terus upload tiap harinya kalau gak ada kesibukan sih ya pastinya kalau gak ada kesibukan lah langsung gue upload ya ini yang lagi viral teman-teman berhubung cumi-cumi udah gue upload dan sekarang kalian minta tentang kangkung oke kita langsung aja yang belum subscribe silahkan di subscribe cepet gue tunggu sekarang untuk kalian subscribe sekalian gue nyari nyari dimana headset gue eh headset gue mana headset gue ilang bro udah buat yang kalian yang udah subscribe thank you banget dan ini dia ketemu headsetnya nah sampai nyari-nyari lagi oke kita langsung mulai ya jadi kita mau selama gak kayak channel yang blablabla ya intinya sih disini kangkung yang kalian kenalkan kangkung itu biasanya buat makan ya dan ini ini untuk hal yang paling bodoh ini ini paling bodoh ini konten terbodoh teman-teman ya tapi ini untuk informasi kalian kita langsung nge-record 1,2,3 mulai oke teman-teman jadi ada salah satu FYP yang muncul di pemberadaan gue dia ada dari ya Allah namanya susah banget gelam ah itulah intinya ya aesthetic gue bisanya nah ini dia oke katanya disini ada apa dengan kangkung dan cumi-cumi kalau cumi-cumi udah tau kan yang kemarin gue gak perlu nyebut lagi yang belum silahkan ke next channel berikutnya nah ini kangkung yang paling susah informasinya dicari sampai kepala gue pusing tapi demi kalian gue bakal semangat terus mencari nanti kita bakal bahas ya ini salah satu FYP yang bikin penasaran teman-teman yuk FYP yang kedua ini kan ini ma' ini ma' ini ma' ini ma' pare pare kok bukan kangkung ampun ya udah nanti gue buatin juga lah tentang pare masih agak banyak banget ya oke nanti gue bukinin tentang pare ya selanjutnya oh guys FYP yang selanjutnya disini mana lagi nah ini dia yang rame nah cumi-cumi dah kita bahas ini belum ini belum tapi yang keempat kangkung let's go nanti kita bahas di kangkung disini kita baca komennya mana semuanya sering dimasak emak ya kenapa loh yang kangkung jelasin please oke karena banyak banget yang penasaran tentang kangkung gue gak kaya channel-channel sebelah-sebelah guys yang basah-basi ngebahas cumi tumai kangkung konten cumi kan jadi posting nih tapi cuma channel ini guys yang weda gue tadi nyari sampai semua video gue tontonin buat kalian gak ketemu cuma channel ini kayaknya let's go guys nih ada lagi kangkung banyak banget nih kangkung-kangkung semua nah ini perkumpulan orang-orang bodoh yang salah memanfaatkan kan ini nanti gue bahas ini ini mau dibahas mau dibahas mau dibahas mau dibahas gak komen kita bahas semua kita baca komennya aku cuma tau pari sama cumi doang kangkung sama perangke kenapa weh kangkung kenapa sih bagi yang bagi yang pari ngap ya oke lah jadi nanti kita jelasin semoga kalian tapi kita bakal kasih tau vivi ana kasih tau vivi ana yang belum nonton channel ini biar dia tau kangkung kenapa sih nah disini gue bakal bahas dan ini udah masuk berita dong ya liat nih ada apa dengan cumi-cumi dan kangkung di twitter yang lagi viral bikin jijik ternyata begini kisahnya ya setelah gue baca beritanya intinya kagak ada tuh liat gih dia orang ngebahas malah tentang cumi-cumi gak ada yang ngebahas tentang kangkung cuma channel ini gak 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 terlalu memuji terus capek gue memuji terus yaudah gak usah memuji terus channel ini ya kan berhubung kalian juga penasaran nih ini ada kangkung ada cumi-cumi kalau cumi-cumi udah tau lah ya gue juga males sih ngebahasnya parah 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 kita tau lah cumi-cumi ini eh cumi-cumi kangkung ini masakan yang paling sering banget dimasak oleh kita eh orang ngebahas kita cumi-cumi padahal cumi-cumi enak banget kangkung enak juga sih kalau kita makan kangkung keluarnya kangkung lagi gak sih iya gak sih iya gak sih gak tau lah ya kayaknya sih iya eh gak tau lah kangkung ya langsung aja kita ke tiktok udah berita udah kalau berita disini ngejelasin yang ini deh banyak warganet menganggap unggahan netizen soal cumi-cumi viral itu adalah sebuah penyimpangan enen cek cumal gitu katanya postingnya cumi viral kangkung mana wik belum lama membahas cumi viral unggahan sosial kangkung viral pun mulai merebak kisah seolah kangkung viral terdiri dari dua versi belum lama ini beberapa hari yang lalu ada netizen yang memuji masakan kangkung dari ibunya oh jadi buat kalian yang gak tau jadi kan pernah ada yang viral kalau gak salah jadi anak ini bilang masakan ibunya kangkungnya enak banget masakannya enak banget sampai hari ke satu masak kangkung besok makan kangkung besok lagi makan kangkung itu yang dulu viral sampai postingan ketiga nah itu versi pertama ini kangkung viral karena itu jadi mah masakan kangkung mah enak yaudah deh akhirnya emaknya semangat nih masakin kangkung terus anaknya sial kangkung tiap hari kangkung tiap hari itu viralnya dia ngepost di video dari ke satu kangkung hari ketiga masih kangkung hari keempat ya gitu terus lah salah dia sendiri memuji setelah dipuji ternyata ibunya kembali memasak kangkung hingga empat hari berturut-turut hal ini membuat wajah hal ini membuat banyak warganet melakukan retweet dengan kisah kangkung viral itu namun soal kangkung viral yang pernah bikin heboh ada versi lainnya versi lainnya dari kangkung viral ini disiari ada hubungan dengan hubungan sesama jenis nah kan beritanya gak lengkap kan cuma disini astaga memuji lagi gak 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 boleh moji rendah gue nyarinya juga susah sih terus gue coba cari buat kalian apa sih yang gak buat subscriber gue jadi buat yang subscribe silahkan di subscribe kita langsung ke bahasan ini nih versi lain dari kangkung viral di siari ada hubungan dengan hubungan sesama jenis ini gue coba cari susah banget ini kayaknya makan kangkung kayaknya gak gak gue makan kangkung dia juga jadi ada postingan dari twitter ini yang ngebahas banyak banget yang komen tentang kangkung jadi ada dari twitternya simpanan pejabat simpanan pejabat bunda bingung hari ini mau masak apa di rumah nih bunda saya kasih resep buat masak makan siang hari ini untuk keluarga di rumah tumis pare cumi asam manis cah kangkung gak salah sih ya makanan lagi viral sih jadi nih gue juga kagak ngerti ini bahasa apa ya yang ditweet dari selimut Hedy Yunus cari jodoh jadi ada tweetannya kayak gini guys konon ceritanya si HD Yun BF best friend kayaknya sih anak Amayana Yulio nah si Hedyun doyan banget sama cah kangkung berarti dia doyan banget sama kangkung waktu si Hedyun di si Tommy Hedyun di so Tommy berarti di so do mi saw kan hubungan lewat apa itu ama kanggyana di so domi ama kanggyana deboy dubur itu artinya P-A-A P-A-A P-A-N-T-A an-an nah itu susah banget kalau ngomong-ngomong bahasa kasar ya di channel ini cuh si Hedyun ada kangkungnya mungkin habis pup kurang bersih nah pas di itu lah kok keluar kangkung nah sejak saat itu mereka berdua putus jalani asmara gara-gara tragedi si kangkung ini video viral yang kedua teman-teman gila ini bahasa apa gue bisa channel ini emang debet astaga menguji channel terus wangi wangi yaudah nah disini ada lagi teman-teman katanya kita baca komennya ya dan ikan pari oke ikan pari nantilah ya tapi ikan pari nyangat dan ekornya gak berani sih ya parah sih jadi parah sih jangan cari HD Yunus kangkung di google ya jangan cari HD Yunus kangkung di google ya kanyu wkwk dan maaf ndr prader ndr ndr lo kira undur-undur karena kepo terus aku cari hiks belum paham soalnya wkwk udah google juga masih belum paham ya Allah sama sih gua juga tebak nyari ya di google kalau kalian coba cari di google namanya HD Yunus kangkung sumpah itu kagak paham gua juga kagak jelas cuma gua ngerti kan bahasanya nah jadi disini ada yang ngejelasin lagi barusan aku coba cari kak dari pluto anjay pluto gua dari venus pluto ya balik lagi nah jadi kata-katanya itu ada pasangan guy gitu nah pas mereka melakukan hal terlarang dibubur seseorang malah ada kangkung gitu mungkin kangkungnya bekas pup yang gak bersih makanya orang mah udah normal-normal ngelakukan hubungan yang guy gitu kan kepah ngerasain kan seneng eh makasih sekali beritanya Higgs udah paham sekarang BTW itu lakunya orang Indo apa bukan sih iya ya tapi kalau dari nama sih menurut gua orang luar juga Yunus Yunus Hedi Yunus itu orang Kristen sih kalau emang ini profil dia ya dia masih orang Indonesia ya kalau namanya sih Yulio itu nama-nama orang Indonesia nah itu kan sebelumnya ada yang ngomong Hedi Yunus kayaknya sih Hedi Yunus sama Yana Yulio kalau dari tweet yang saya lihat sih gitu cuma kebenerannya saya juga kurang tahu WKWK Yana Yulio cowok ya iya aku suka roti iya aku suka roti makanya jangan terlalu kebanyakan makan roti jelas-jelas disitu dupur menghukumkan hubungan dengan nama cowok iya penyanyi 90-an itu adanya di detik forum GoGoN para artis yang dikibahin apakah mereka berdua artis saya tidak tahu oke teman-teman jadi pembahasan tentang kangkung kalian sudah paham kan apalagi yang kurang jadi ada dua versi ya viralnya kangkung ya versi yang pertama dari berita tadi dia viral karena terus-terusan makanya jangan sekali-sekali bilang enak enak kangkung ya sampai berkali-kali kan makan kangkung dan satu lagi viral karena ini gila gue bisa bahasa kangkung gak tuh ya guys jadi banyak banget di twitter itu yang ngebahas tentang kangkung padahal gak ada yang tahu ini berita juga gak ngejelasin tapi FKR Project selalu ngejelasin oke teman-teman ya ampun nyesel nyeri tahu kenapa kangkung viral jangan lupa kangkung jangan pernah viral di kaskus yaudah guys videonya cukup nyampe sini aja untuk tentang kangkung mungkin yang aku gali informasinya cuma dapat dua itu kalau kalian punya informasi lain kalian bisa tulis di kolom komentar nah yang belum tahu informasi kangkung kayak di twitter kayak di facebook kayak di manapun tiktok kalian harus share channel ini biar mereka tahu teman-teman ya karena gue harus buat video next selanjutnya ya tentang apa pare dan apa satu lagi ya itu oke teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe jika kalian suka informasi kayak gini klik tombol like and see you again sampai ketemu di next video selanjutnya dan sampai jumpa teman-teman dan terima kasih and bye-bye bye Sub indo by broth3rmax